Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Pozon Project Creative Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah lampu sorot Atau bisa disebut dengan LED Bars Dan ini adalah LED Bars yang saya beli di toko online banggood.com Bisa harga 700 ribuan Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya ini Silahkan lihat di deskripsi video ini Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya Tapi saya bukan penjualnya Oke jadi ini adalah LED Bar Yang kalian lihat ini kotaknya cukup panjang Dan ini memang panjangnya segini LED Barnya Total panjangnya itu 32 inci ya Nah ini adalah bungkusannya Sekarang coba saya buka dulu ya Oke ini dia di dalamnya ada LED Bars Dan ini panjang sekali ya Kita coba lihat dan dia bentuknya itu gak lurus Dia gak melengkung sedikit Ini saya coba keluarin dulu ya Nah jadi ini adalah LED Barsnya dengan total panjangnya itu 32 inci Dan disini ada LED dengan tetakannya seperti ini Dan juga ada LED yang bentuknya seperti ini Tapi kalau saya lihat disini untuk chips LED-nya atau emitter-nya ini jenisnya SMD ya Untuk materialnya disini Busi Ini plat pendinginannya dan disini bagian belakangnya bentuknya itu sirip Untuk pendinginan sebuah LED ya Bagian kiri kanan dia seperti ini bentuknya Nah di dalam dusnya ini untuk lengkapannya disini ada dua bracket ya Yang seperti ini Kemudian di dalamnya lagi ada Morb dan Scrub-nya Disini ada disediakan juga kunci L-nya Oke untuk panjang kabelnya disini gak terlalu panjang ya Sekitaran 30 cm Namun untuk ketebalan kabel ini cukup tebal ya Nah untuk daya wattnya saya belum tahu Ini berapa real wattnya nanti coba saya hitung juga Dan untuk jumlah chips LED-nya ini cukup banyak ya Oke jadi barusan saya hitung semua titik LED-nya ada 153 titik LED Yang bagian disini ada 27 titik LED Kiri kanan jadi ini total sama ininya 54 titik LED Dan ini ada sekitaran di bagian tengahnya ini 99 titik LED Dengan untuk barisnya ini 33 Baris ke atas itu 3 titik Jadi totalnya 99 titik LED Dan untuk total keseluruhannya 153 titik LED Untuk panjang keseluruhannya 80 cm ya Kalau sama bracketnya sekitar 82 sampai 83 cm Kemudian untuk tingginya ini 7,3 cm Lalu untuk tebalannya ini sekitaran 6 cm Ini kalau misalnya tingginya kalau ditambahin sama bracketnya ini cukup tinggi nih Ini saya pasang dulu untuk bracketnya Untuk pemasangan bracketnya pun ini simple ya Kalau untuk bracketnya disini saya lihat Dia seperti ada fill-nya untuk pemasangannya Karena disini ada bagian rigi-riginya ya Nah seperti ini Jadi dia nggak mudah goyang ataupun geol-geol ya Jadi disini sudah ada pengunci atau rigi-riginya untuk menahan Cuma kita bisa setel aja setinggi sorot dan rendah sorotannya Disini juga sudah disediakan untuk mur dan bautnya Nah di dalamnya lagi disini ada untuk karet katakannya ya Perekatannya di bodi mobil itu nggak lecet jadinya ya Nah seperti ini Jadi ini karet bahannya karet Nanti ini di baut seperti ini ya Nah jadi dia seperti ini Tinggal kita kasih murnya di bagian bawahnya Kemudian untuk pemasangan bracket ke led bar-nya ini Kita tinggal kasih di bagian sini ringnya Kemudian kita pasang bautnya Ini sudah disediakan untuk kunci L-nya Oke jadi kalau misalnya bracketnya terpasang Dia posisinya seperti ini Ini bracketnya cukup pokok ya Bahannya dari besi bukan dari plastik Juga untuk bodi pada led bar ini juga besi Kemudian tadi sudah saya sebutkan untuk jumlah titik led semuanya ini 153 titik led Kemudian untuk finishingnya disini cukup oke Cuman di bagian sini ada bagian retaknya nih Mungkin karena proses pengirimannya ya Sayang sekali cuman ya nggak apa-apa sih Cuma sedikit saja nggak terlalu kelihatan Masih terlihat oke Nah nanti saya akan coba nyalakan juga kita hitung real wattnya pada led bar sini berapa Panjangnya ini 32 inci atau 80 cm Kalau untuk tingginya kalau sama ininya ya Bracket ini sekitaran adalah 10 cm Dan untuk bentuknya tadi dia nggak lurus ya Disini dia agak melengkung Kalian bisa lihat disini dia agak melengkung Nggak lurus Nah ini sangat bagus sekali Dia mencuk sorotannya dia bisa lebih lebar lagi mungkin ya Peletakannya pun bisa mengikuti bentuk bumper ataupun di bagian atap mobil Nah sekarang kita tunggu malam dan nanti saya juga hitung real wattnya berapa 150 titik led ini berapa watt semuanya Kabelnya disini dia keluarannya disini ya Jadi untuk drivernya mungkin berada di dalam Dan kalau dilihat dari bentuk kabelnya atau tebal kabelnya ini mungkin cukup tinggi wattnya ya Mungkin bisa sampai 100 watt Namun kita coba hitung nanti menggunakan wattmeter Terus ikuti video ini dan jangan kemana-mana Oke sekarang saya akan uji nyala untuk LED bars yang sepanjang 32 inch atau 80 cm ini di outdoor Dan pada video kali ini saya hanya coba tunjukkan hasil cahayanya di outdoor Mungkin di video selanjutnya saya akan tutorialkan cara pemasangannya di mobil Dan kita tes drive di jalannya Nah sekarang kita coba lihat hasil cahayanya di outdoor pada malam ini Oke jadi disini saya sudah menempatkan posisinya dan saya akan ukur nantinya menggunakan wattmeter Disini ada wattmeter tegangan yang saya gunakan ini 13,8 volt Namun pada LED bars ini yang saya gunakan ini dia bisa bekerja di tegangan 10 sampai 30 volt Jadi di mobil truck yang 24 volt ini bisa digunain ya Oke sekarang saya akan nyalain untuk hasil cahayanya Nah ini adalah hasil cahayanya dari LED bars 32 inch dengan 153 titik LED Wow ini luar biasa ya Sorotnya itu sangat terang Juga lebar ya Disini ada dua tipe sorotan yang satu spot dan satu lagi melebar Mungkin yang spot ini yang bagian tengah ya Ini yang cahaya warnanya Ini yang warna agak kebiruan ya Dilihat langsung ini gak terlalu biru-biru sekali ya Seperti yang terlihat di video Cuman ada agak efek-efek birunya Nah kalian bisa lihat Terang sekali ini ya Dan sorotnya juga sangat jauh Nah ini sorotannya Ini wow Lebar dan terang Untuk hasil wattnya kita coba lihat ya Nah ini adalah hasil wattnya Disini ditunjukkan 93, sekian watt Tadi kalau start awalnya sekitar 95 ya Saya lihat tadi start awalnya 95 dan turun segini Kalau di asumsikan ini sekitar 100 volt lah jadinya ya Jadi LED bars ini konsumsi dayanya kalau saya perhitungkan itu 100 volt 6,93 ampere dengan tegangan 13,5 volt disini Jadi 13,8 karena ada beban makanya agak turun Ini adalah hasil cahaya dari LED bars yang 32 inch Dengan konsumsi wattnya sebesar 100 watts Ini sampai ini ada binatang-binatang ini ya Nah ini kalian lihat Ini luar biasa sekali sorotnya ya Ini gak ada permainan cahaya ya Itu ada pendarangan lampu rumah Itu emang sejitu ya Nah kalian lihat nih ya Luar biasa terangnya Juga sangat jauh Itu sampai jalan di ujung sana kelihatan nih Luar biasa Nah sekarang coba kita berada di depannya Apakah silau ya Ini saya posisikan datar Seperti ini Oke sekarang saya berada di depan LED barsnya Ini lumayan silau ya Sorotnya sudah saya buat datar Dan ini saya lebih tinggi dari posisi LED barsnya Ini lumayan agak silau lah Apalagi kalau saya Menundukkan kepala atau menurunkan badan ya Seperti ini Setinggi LED bars ini sangat silau sekali ya Ini silau Luar biasa silau nya sih Ya kalau saran saya untuk penggunaan LED bars seperti ini Ini diperuntukkan untuk offroad ya Di hutan ataupun di tempat-tempat yang tidak ramai kendaraan Atau diperuntukkan sebagai lampu jauh Itu biar lebih tidak menganggu penggandara lain ya Kalau digunakan untuk sorot lampu dekat Ya mungkin ini sangat menganggu sekali penggandara lain jadinya ya Karena saya saja yang berada di posisi depannya tadi itu sangat silau nih cahayanya Cuman ya terangnya memang segini ya Ini LED barsnya bisa menerangi satu lingkup seperti ini loh Dari sini ke sini ya Padahal posisinya ini lurus ke depan Yang kalian lihat itu kan ada yang cahayanya agak kebiruan ya Itu posisi lurusnya nih Nah coba saya posisikan agak lurus ke jalan ya Mengikuti arah jalan Nah ini seperti ini Ya lebarnya segini loh Nah ini saya berada di depan LED barsnya Sekitaran jarak saya dari LED barnya itu sekitaran 30 sampai 40 meter Dan saya sangat terganggu sekali dengan cahayanya Jadi LED barnya sudah saya nyalakan sekitaran setengah jam ya Tengah jam B dan untuk kuatnya disini 91,8 Nggak turun dari sini loh Nanti mentepnya ke 91 Dan untuk panasnya sendiri Ini saya pegang ya bodinya Bodi LED bar nya Ini panas cuman masih bisa saya sentuh Tidak terlalu menyengat panasnya Ya bisa dikatakan masih hangat Namun yang di posisi sini saja ya Yang di posisi sini Posisi sini dia hangat Semakin ke arah sini dia semakin panas Bukan agak panas lagi ya Memang panas sekali nih Di bagian sini Cuman masih bisa disentuh lah beberapa detik Mungkin di bagian sini ini drivernya nih Cuman kalau di bagian sini nih dingin Dingin Nah maksud saya masih hangat ya Nah kalau di bagian sini nggak terasa panas Nggak terasa panas di bagian sini nih Cuman di bagian tengah sampai ke bagian sini Untuk hasil cahayanya luar biasa ya Oke ini saya angkat LED barnya Kalian lihat ini suratnya nih ya Itu sampai ke atap rumah itu Sampai kelihatan seperti ini loh Ini terang padat Cuman ya buat silau juga sih Kalau saran saya Kalau menggunakan LED bar seperti ini Gunakan hanya untuk lampu jauh Jadi pada saat berkendara Untuk lampu dekat saja Dia nggak silau ke pengendara lain Jadi kita nyalain Untuk lampu jauh masih aman lah Atau masih oke untuk pengendara lain Atau gunakan pada saat berada di dalam hutan ya Seperti mobil-mobil of fruit Nah kalian lihat nih cahayanya luar biasa loh 100 Watt Ya bisa dibilang 100 Watt lah Untuk harganya tadi sudah saya sebutkan Ini harganya 700 ribuan Saya beli di toko online Banggood.com Buat kalian yang ingin tahu Dimana link pembeliannya Silahkan lihat di deskripsi video ini Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya Tapi saya bukan penjualnya ya Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozan Project Kreatif Saya mohon untuk subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini Komentar di bawah apabila ada pertanyaannya Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Sub indo by broth3rmax